oke selamat siang sahabat dos, jumpa lagi nih sama kita, tapi kali ini kayaknya ada yang beda ya yang nomenin aku live, sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya kak ya oke sahabat dos selamat siang, aku Ana, dan kakak? saya BJ, oke kak BJ ini dari DJI ya kan sahabat dos nah untuk tema kali ini kita sekarang ganti ini ya, ganti namanya jadi kepoin ya kan, jadi kenali produk lebih dalam lagi nih itu produk-produk baru ya kak BJ ya tentunya baru-baru nah kebetulan apa sih sebenarnya produk baru si mumil ini yang bakal kita bahas dan kupas tuntas nih kak BJ oke, kita punya DJI Pocket 2, Pocket 2 ini generasi keduanya Osmo Pocket yang dulu di launching sekitar 2 tahun lalu oh gitu, jadi ini adalah kita akan membahas tentang DJI Pocket 2 iya, Pocket 2 DJI Pocket 2, mungkin tapi kayaknya kalau dari segi bentuk sama yang pertama gak terlalu beda jauh ya? iya gak terlalu beda jauh untuk ukurannya ya, bentuk-bentuknya kayaknya gak terlalu beda jauh cuma kayaknya agak panjang ya kak? iya, karena kita suka yang panjang-panjang apa karena dia suka pinam susu, jadi dia tinggi jadi yang baru ini lebih panjang sebenarnya karena ada aksesoris tambahan namanya do it all handle jadi tapi kalau paketan combo dapet yang ini ya, kalau misalnya paketan yang basic itu tidak dapet ini untuk ekstranya aja ya oh gitu, jadi dia sama nih kayak yang lain-lain, dia ada paket basic sama paket yang combo ya kak ya? iya, iya, iya kalau paket combo itu ibaratnya adalah kalau kita beli makanan-makanan itu ada paket lengkap iya paketnya lengkap, betul-betul yang kentang gorengnya gede, yang ini gede ya kak dapet tambahan-tambahan gitu kan nah ini sama, aksesorisnya kayak gitu ya kak aksesorisnya tambahannya banyak banyak ya, jadi dan ini tuh apa sih kak sebenarnya yang aksesoris tambahannya itu termasuknya dapetnya apa aja sih yang ngebedain antara basic sama si combo? oke, jadi yang combo itu basically, kita ngomongin yang basic dulu deh, yang basic itu sebenarnya hanya dapet kameranya, terus kita dapet dudukan tripod tapi tidak sama tripodnya oke dapet mini control stick yang ada di depan sini udah termasuk ya, ini bisa gerakin gimbal atau bisa ngatur zoomnya ya, gak ngubah-ngubah gimbal mode ini bisa dari sini lalu dapet ini tasnya kayak dompetnya ya? iya dompetnya ya hard case ini di dalamnya udah ada type C ya, kita udah punya type C sama untuk lightning jadi ini untuk koneksi ke handphone langsung ya dicolok karena ini kalau tidak memakai yang bagian bawah yang panjang ini untuk mengoperasikan kalau mau lewat handphone harus dicolok, tapi kalau kita punya ini tidak tapi walaupun kita nggak pakai handphone pun kita bisa mengoperasikan, ngerekam, dan membuat konten langsung dari si kameranya ini langsung ya kameranya ini sudah ada layar touch screennya, jadi kita bisa ngubah-ngubah menu-menunya kita mau bikin apa segala macam gitu oh gitu, jadi lebih ini ya lebih komplit ya ya Kak terus apa namanya juga kalau dulu kan yang seri yang pertama tasnya cuma ya udah isi unitnya aja ini tas, ini yang pertama ya generasi pertama, bentuknya kurang lebih sama ya jadi kalau kita nyalain itu kurang lebih kurang lebih sama, cuma yang membedakan kalau dari depannya itu yang baru ini ada garis merahnya jadi menandakan itu barang baru dan secara hardware juga berbeda ya dari gimbalnya ini kalau dilihat ukurannya agak sedikit berbeda dan ini motornya lebih kuat dibandingin yang lama oke motornya lebih kuat ya dan bentuk tasnya pun kalau yang si pocket 2 ini sudah lebih ringkes ya Kak jadi kita tinggal bawa satu tasnya itu, case-nya itu ya udah, itu include disitu semua ya dan kalau yang pertama itu kalau nggak salah kan dia dapatnya hanya type C ya Kak type C sama lightning juga sama tapi mikro memang tidak pernah ada mikro nggak pernah dapat ya jadi kalau untuk yang handphone android yang mikro berarti harus pakai adapter lagi ya sebenarnya tidak disarankan sih karena kalau mau mengontrol pakai udah terlanjur handphonenya yang mikro kalau mau nggak mau harus beli wireless modul juga ada terpisah supaya bisa mengontrol secara wireless tapi nggak bisa jadi colokin jadi jadi colokin berarti lebih baik sih aku nyarinnya beli handphone baru ya nah beli type C dulu atau nggak yang iPhone ya beli handphone yang type C atau iPhone baru bisa ngoperasikan si pocket 2 ini lebih maksimal ya Kak ya oke terus aku denger-denger nih aku lihat cuplikan-cuplikan lah atau review-review nih Kak si pocket 2 itu emang benar megapikselnya sampai 64MP iya dengan sensor yang baru ini jauh lebih besar ya oh sensornya lebih gede iya sensornya lebih gede ya iya 1 per 1.7 jadi lebih gede dari setengah inci ya bahkan jadi bisa maksimum pikselnya 64MP ya ada opsi 16 juga oh ada opsi 16 mungkin kalau 64 terlalu besar sahabat guys bisa turunnya jadi 16MP dibikin opsional seperti itu oke tapi tetap aja ya walaupun ini bikin di turunnya di downgrade ke 16 tetap gedean ini kan daripada yang versi yang sebelumnya yang pertama kan hanya 12 ya Kak ya betul betul oke berarti bener-bener ini aja baru ngebahas dikit aja udah kelihatan ya banyak yang improve-improvenya ya itu baru bagian sini iya baru bagian atas yang belum yang bagian badan dan kebawahnya lagi dan perutnya aduh ngomongin aduh perut oke itu tadi udah tuh kita ngebahas tentang sensornya terus ngebahas tentang aksesorisnya ternyata lebih lengkap ya apalagi kalau sahabat guys belinya yang paket combo sudah dapet si wireless microphone ya Kak dapet wireless microphone dan ada ini kucing mati kucing mati ya dead cat bisa dilepas bisa dipasang oke jadi disini aja juga sudah termasuk port lagi jadi kalau punya live mic lagi bisa dicolok oke portable banget dan sudah termasuk sama yang namanya wireless module kita nyebutnya do it all handle do it all handle handle jadi handle ini adalah wireless module ada termasuk speaker jadi kita kalau play video disini keluar suara ya ada juga bisa colok live mic juga disini kalau mau colok boleh oh jadi kalau misalkan kita mau ngevlog nih aduh kayaknya walaupun misalkan nih memang wireless mic nya sudah bagus tapi kan kadang ada yang suka masih nggak ini nggak percaya diri ya kan Kak mau tetap pakinya lebih percaya pakai clip on nih itu bisa ya berarti ya bisa jacknya tiga setengah tiga setengah pakai TRS ya jangan yang tiga baris jacknya terus lagi ini udah ada dudukan tripodnya jadi dudukan tripodnya ini tripodnya sudah dapet juga ya mini tripod ini bisa dilipet mini tripodnya sudah dapet ya Kak bisa dilipet seperti ini kecil banget jadi kecil ya kelihatannya jadi kayak propeller ya ya kayak propeller ya nggak bisa terbang ya bukan berarti kita sebut kayak propeller loh dia seperti ini oke dan satu lagi fungsinya adalah dia bisa mentransmit image juga ke aplikasi di handphone kita namanya DJI MIMO oh DJI MIMO oh sama berarti aplikasinya ya sama DJI MIMO kayak si yang pertama ataupun seri yang Osmo yang lainnya juga masih pakenya MIMO kan ya masih Osmo Family pakai MIMO terus tadi kakak bilang juga apa sih motornya ini lebih kuat maksudnya motornya lebih kuat gimana tuh Kak jadi gini dia ini ada modnya kalau yang beli sekali lagi kalau beli yang kombo tuh banyak banget termasuk ini namanya wide angle lens wide angle lens ini kita secara mudah tinggal taro aja disini magnet ya ya magnet supaya dia ngambilnya lebih lebar jadi basically by default yang lama ini yang pocket generasi pertama yang lama adalah FOV-nya field of view-nya 80 derajat oke which is agak kurang ya untuk vlogging akhirnya disini by default sudah 93 tapi kalau kurang lebar juga tinggal ditambahin yang wide angle lens ini siapa tau ya kan mau nge-vlog sekeluarga rame-rame mau keliatan semua sekampung, se-rt bisa semua ya ya gak perlu pakai calah lagi ya kan Kak jadi seperti ini field of view-nya setara dengan 15mm focal length ya jadi ini come in handy kalau kita gak mau lebar-lebar banget kita tinggal lepas dan ini bisa masuk ke sini langsung jadi tinggal celup gitu aja ya ya jadi gak akan ada cerita hilang ketinggalan atau nyempil ya karena ini udah ada rumahnya masing-masing sudah ada rumahnya masing-masing baliknya ke rumah sendiri ya jangan ke rumah orangnya balik ke rumah masing-masing jangan ke rumah tetangga oke balik lagi nih Kak ke produk tadi udah 64MP terus motornya sudah kuat terus dia ditambah POV-nya pun sudah lebih lebar lebih luas ditambah sudah dapat juga si aksesorisnya buat nambah lebar lagi ya Kak nah terus kan kadang kalau kita mau bikin video kadang kalau kita lagi jalan ataupun lari kadang videonya tuh suka shaking ya Kak ini ini bakalan masih kelihatan atau enggak nih Kak jadi diciptakannya si gimbal 3-axis di kamera pocket ini adalah salah satu tujuan utamanya adalah untuk menghindari image yang shaky oke karena ini gimbal 3-axis itu ya seperti seperti leher ayam ya kalau kita pegang leher ayam itu benar-benar ini kalau coba saya tilt lock ya kalau tilt lock nih lihat saya depanin gitu dia tetap ke depan tuh ya saya recenter dulu ya kalau recenter seperti ini jadi kalau kita habis miring-miring ininya gini kita recenter tap 2 kali dia langsung ke tengah ya dan ini modenya saya bikin yang tilt lock ya kalau tilt lock ini lihat tuh tetap ke depan tuh wow artinya bikin-bikinin juga kita larikan biasanya begini kan itu masih fine-fine aja oke asik ya dan bisa ngunci objek juga seperti anak kecil atau binatang peliharaan yang lama sebenarnya nggak bisa jadi lebih lebih akurat active tracknya berarti lebih akurat lebih asik dong berarti ini kalau kayak gini apalagi kalau yang seneng jalan-jalan sama anaknya yang masih di balita atau yang ngejar-ngejar lagi nggak bisa diam-diamnya bikin video pakai ini ya ketika itu tilt lock kita miringin begini juga kan enak tetap center gitu ya ke depan jadi nggak bukannya tangannya turun begini tapi tinggal gini aja megangnya lebih gampang lebih seru ya berarti ya nah ini wah pas banget nih ada pertanyaannya bagus banget nih kak dari dep.frame bang ini kalau jatuh gimana ya apakah rentan jatuh kalau jatuh pasti yang pertama kebawah iya nah apa apakah si kalau jatuh pasti kebawah sahabat dos tapi misalkan kalau ini kan misalkan kita pegang lagi nggak video emang sih nggak menutup kemungkinan namanya kita selebor atau apa kan tiba-tiba atau tangannya licin itu bisa tiba-tiba jatuh nah kalau yang di pertama mungkin kayaknya aku nggak nggak ada pemberitahuan atau apa gitu kalau jatuh ya sudah jatuh gitu nah kalau di yang pocket 2 ini ada nggak ya kak jadi gini sebenarnya pocket yang pertama itu kan disarankan selalu kalau tidak dipakai atau apa namanya lagi disimpan harus dimasukin ke sini karena ini akan memproteksi unitnya kalau jatuh saya pernah nggak sengaja jatuh pakai ini aman tapi memang kalau ini ke impact ke bawah kalau kenceng apalagi ke asfal mungkin akan rusak ya gimbalnya ya kan nah makanya DJI itu sedikit improvisasi ada disini jadi kalau kita mau pakai jangan sampai jatuh adalah kita pakaiin strapnya pakai strap seperti ini pakai strapnya hand strapnya ya jadi kalau ya kan nggak bakalan jatuh gitu kan ibaratnya ya kayak gini lalu juga misalnya amit-amit ya amit-amit sampai jatuh terbentur itu ada yang namanya drop aware jadi drop aware itu teknologi DJI di gimbalnya kalau dia mensensing akan jatuh maka si tilt gimbal tiltnya ini dia akan mati sehingga ya untuk mengurangi impact lah jadi akan ngelipet kayak gitu oh dia langsung otomatis mengunci ya dia masuk ke dalam tilt itu yang naik turun ya ya gimbal tiltnya yang ini dia akan mengunci seperti itu jadi itu yang ditawarkan DJI ya tentunya kamera seperti ini lebih fragile atau lebih mudah rusak kalau misalnya memang terbentur karena tidak diciptakan untuk dibentur-benturkan ya namanya juga tidak kuntuk tough ya dia ya iya karena ini kan ada gimbalnya dimana-mana gimbal memang tidak boleh jatuh jatuh tapi DJI memprevent dengan dua cara pertama strap kedua adalah drop aware ada bawaan tersendiri ya iya makanya kalau teman-teman teman-teman senang main-main yang begajulan yang main sepeda ya ampun yang begajulan main sepeda loncat-loncat ya apa si skateboarding tapi bukannya orang yang rekap orang main skateboard tapi yang bermain skateboard disarankan pakai osmo yang action oke karena tahan benturan ya kayak gitu jadi lebih untuk fungsinya memang itu kalau yang ini tuh lebih untuk yang bukan begajulan ya bukan begajulan ya hahaha jangan buka kartu kak hahaha oke berarti udah udah terjawab ya kak depth.frame oke terus ada lagi nih dari kak Hyrule Abrar 44 sudah bisa raw video belum kak? raw foto sih DNG ya bisa raw foto tapi kalau raw video belum oh untuk raw foto kalau untuk raw video belum bisa terus dari kak Nur sir 05 ada fitur time lapse nggak? ada kamu minta satu kita kasih tiga oh kan tuh timelapse siapa aja tuh kak? ada timelapse yang dia bisa hanya kameranya fix gitu oke ada yang kedua adalah yang namanya motion lapse motion lapse dia pakai tripod dia bisa gerak mengikuti waypoint yang dianjurkan dan udah ada presetnya mau kiri ke kanan kanan ke kiri atas ke bawah atau kita mau set lebih dari dua waypoint bisa menggunakan handphone ya jadi kita setting dulu bisa itu adalah namanya motion lapse lalu yang ketiga adalah hyperlapse hyperlapse itu kameranya kita pegang kita pilih hyperlapse dengan speed tertentu kita jalan jalan masukin ke lorong lewatin apalah jadi itu jadi cepet gitu bisa diatur speednya dari dua kali hingga 30 kali wow dari dua kali sampai 30 kali itu adalah hyperlapse 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 kan kameranya gerak kayak drone lah kan di drone juga ada tuh hyperlapse si pocket tuh juga sudah ada yes yes gokil ya nah dari kak Sandi Agustian izin nanya kelebihan yang paling menonjol dengan kompetitor apa saja yang dari segi komposisi dan kualitas ya sebenarnya terus terang saya nggak mencoba punya kompetitor beroparahan belum sampai mencoba seperti itu tapi saya menjelaskan kelebihannya aja lah ya ya kelebihannya aja kelebihannya yang pertama adalah dengan sensor yang besar tentunya cahaya masuk lebih banyak sehingga low light quality nya akan lebih bagus oke nggak akan noise nya nggak parah lah ya iya lalu dengan menggunakan mode yang pro pro mode kita bisa ngatur yang namanya exposure exposure ISO itu bisa diatur kalau mau foto ya bisa bikin sampai 8 second which is lumayan untuk kamera sekecil ini lalu videonya 100 megabit per second itu bisa didapatkan juga ada opsi untuk bitrate high bitrate di 4K60 juga bisa kekurangannya kalau menurut saya ya di mana selalu barang selalu ada kekurangannya kekurangannya adalah ini tidak ada casing yang memegang melindungi inilah ibaratnya rata-rata kan action cam ada casing tambahan lagi makanya kadang-kadang action cam itu sebenarnya panas juga jadi bukannya panas ya semua kamera yang kecil kalau lagi merekam 4K apalagi 60 frames per second sudah pasti akan cenderung hangat sebenarnya kamera apapun karena kerja dia karena kerjanya lebih keras karena kerjanya lebih keras masalahnya karena ini adalah kamera kecil dan ini tidak ada kayak casing tambahan lagi yang memegang dia kan ini kita pegang langsung seperti ini anggaplah kita ngerekam 10 menit 4K biasanya akan panas dan tangan kita biasanya sampai keringetan karena kan juga sebenarnya diri kita juga panas kan akan megang seperti itu panas ya paling seperti itu sih tapi kalau saya senangnya karena ini kalau ini kalau menurut saya kalau tidak pakai duit all handle akan pendek seperti ini kalau saya lebih senang pakai duit all handle karena tangan saya lumayan besar jadi megangnya lebih pas ya di grip di gripnya pas dan ini profesional aja semua ini bisa ditaruh di casingnya dia hard case nya bahkan sampai si wireless microphone kalau dinyalain seperti ini kita kan kalau mau vlogging kadang ngarepinnya dari standar ininya saja ya kalau menurut saya ini enak banget apalagi kalau misalnya kita bikin video review contoh bongkar rumah atau enggak kita lagi waduh bongkar rumah bongkar rumah atau enggak mau previewin rumah misalnya kita mau mbaknya misalnya apa ya jualan properti ya oke Senin harga naik ya Senin harga naik ya hari ini harga segini diskon ngomongin gitu sambil ngomong walaupun kameranya jauh enggak usah deket pakai ini aja udah ya karena kan kalau untuk properti mungkin kita harus menunjukkan ya menunjukkan si propertinya sebesar apa terus ruangannya seperti apa nggak mungkin kan kita deket-deket gitu ini enak banget ya paket penjualannya sudah ada yang kombo ini jangkaunya berarti luas banget ya Kak lumayan jauh kemarin sih saya coba di 12 meter enggak ada masalah saya pengen coba di lebih dari itu sih enggak tahu kalau 50 meter tapi kalau kehalang kehalang tembok enggak? oh terganggu ya pasti akan terganggu oke itu 12 meter ya Kak 12 meter kemarin enggak masalah aman berarti ya 12 meter terus kalau untuk kayak ini sambil nunggu ada tuh oh ada lagi pertanyaan dari Kak Akbar DJI Pocket ini recommended enggak untuk pembuatan film-film pendek yang biasanya diambil dengan segala cuaca cuacanya asal jangan topan badai dan badai pasir gitu-gitu badai pasir enggak masalah tulipan pedih aduh kalau lagi salju juga masih oke tapi kalau lagi hujan deras apalagi lagi banjir satu leher enggak bisa ya iya satu leher ya jadi ini tidak anti air intinya tidak anti air kecuali kita pakai casing tambahannya casing tambahannya itu anti air kita bisa beli nanti akan tersedia di Indonesia oke pertanyaan mungkin sebelum-sebelumnya kalian yang udah punya aduh udah bagus banget tapi enggak bisa nih nyemplung ke dalam air ya kan nah itu akan ada casing apa housingnya ya housingnya gitu terus kalau untuk layarnya nih Kak layarnya ini sudah touchscreen belum sih sebenarnya dia? iya layar yang ini touchscreen touchscreen layar ini kalau dari atas ke bawah itu fungsinya berbeda oke terus dari kiri ke kanan itu fungsinya untuk ngelihat yang sudah pernah diambil kayak video atau foto oh preview nya ya kalau mau ngubah mau timelapse atau motion lapse, slow motion semua ada di sini dan slow mo nya udah bisa 8 kali ya jadi 240 fps which is akan lebih halus lagi kalau kita bikin slow mo yang misalnya kita bikin apa ya misalnya kita lari anak kecil lari biasanya kan gitu atau enggak misalnya motor lagi ngepot gitu itu kan jadi set gitu bener-bener lebih dramatis bisa pakai gitu oke itu bisa dong berarti ya jadi jawabannya bisa untuk bikin video atau film pendek iya kalau kerjaannya bikin film pendek durasi IGTV ya kayak 10 menit maksimum ini oke banget bahkan buat youtuber vlogger ini udah pilihan yang tepat pilihan yang tepat ya daripada kita bawa-bawa yang agak gede ini kan kecil banget nih ya kalau saya masukin semua istilah segini agak panjang dikit kita bisa kantongin dan enggak makan space tempat banyak lah di tas atau mungkin saat kita kayak mau kayak di tempat umum kadang kalau kita bawa mungkin kamar yang besar ada orang agak ada yang enggak suka ya atau tersinggung atau gimana nah kalau ini mungkin enggak terlalu mengganggu lah ya enggak terlalu mencolok juga ya kan kalau ditaruh kayak di kantong pun dia masih bisa apa namanya cuma kayak nongol kayak ada anak ya kayak anak doang kepalanya gitu doang kan dia nongol kan ini bisa zoom sewaktu merekam video pun bisa zoom nah itu baru aku mau nanya ini dia bisa zoom atau enggak? bisa jadi bisa zoom di foto dan video oh foto dan video bisa Pak? ya foto dan video bisa ya di 64MP kita bisa zoom cukup dalam hingga 8x zoom 8x zoom untuk di foto? untuk di foto ya jadi kalau kita misalnya mau foto sebelum foto kita zoom dulu sampai maju di 64MP bisa zoom 8x kalau misalnya di 16 cuma 4x nah kalau video di 4K bisa zoom 2x dan bisa melakukan selagi merekam sambil rekam sambil rekam sambil kita zoom oh seru berarti ya asik tuh berarti kalau nggak salah kalau yang di seri pertama tuh belum bisa ya? belum bisa belum bisa kan ya bener ya karena kemampuan dari lensanya sendiri eh layak apa sih sensornya sendiri kurang besar dan ini juga memang bukan optical zoom dia pakai digital zoom oke makanya butuh yang gede supaya zoomingnya masih enggak terlalu parah lah oh gitu berarti makin seru banget ya udah bisa zoom terus sensornya juga lebih besar megapixelnya tinggi aksesorisnya lebih lengkap lagi nih bawaannya siapa? siapa? oke kita pertama matiin dulu ya kita matiin dulu ya matiin dulu ini bisa kita buka seperti ini dan dia otomatis langsung lipat seperti ini ya kita tinggal masukin di dalam situ ya masukin ke sini dengan tombol ini masih ada di sini juga nggak masalah lalu ini dijepit dan ini si tripodnya udah ada lubangnya tersendiri ya? iya dan ini semua kita bisa bawa nah kalau ini kan cuma bener-bener tuh kalau yang pertama tasnya ya udah gini doang ini kalau yang lama kita pasang di sini dah belum bawa aksesoris apa-apa lagi nah ini lagi Kak Aqua nanya lagi baterainya bisa tahan berapa lama kalau lagi liputan? mungkin maksud terus videonya 4K berapa fps? kalau 4K nya di 60 fps jadi kalau kita ngukurnya estimate itu maksimum di 140 menit which is anggaplah 2 jam lah 2 jam kalau ngerekam yang 1080 ya tapi kalau ngerekamnya itu yang yang 4K? apa 4K ya anggaplah setengahnya lah oh setengahnya karena 4K butuh extra power power gitu jadi untuk sahabat dos jangan kaget kalau misalkan seneng record videonya pakai resolusinya yang 4K kok tiba-tiba baterainya cepet banget habis ya dan panas biasanya lebih panas cepet panas baterai cepet habis dan memori juga pasti lebih kemakan lebih banyak itu jangan kaget kalau misalkan kayak sahabat dos mau yang nggak terlalu besar ukuran file nya dan baterainya pun nggak mau cepet habis ya pakenya berarti ukuran di bawahnya yang 1080p karena rata-rata juga untuk media sosial masih maksimal di 1080p ya kak ya? jadi sebenarnya kalau kita upload ke Instagram itu akan ke compress di 480 basically cuman tetap sih kalau video kita yang high res dia walaupun di compress masih bagus jadi opsi saya buat temen-temen yang pengen mainan di Instagram saya anjurin jangan 1080p tapi 2,7 which is 2,7K itu di tengah-tengah antara 4K dan 1080p secara resolusi jauh lebih bagus secara apa namanya tuh file tidak terlalu besar editable masih di edit pakai handphone masih oke masih oke ya? nah iya aku ingat ngomong-ngomong edit kira-kira si Osmo Pocket 2 ini bisa nggak sih misalkan ya aku udah ambil video-video terus aku mau edit-edit lah ala-ala gitu kan buat di-share di media sosial aku itu bisa nggak sih? bisa jadi gini ada 2 macam ya kita mau bikin short clip ada 2 macam yang pertama kita sudah udah video-in oke udah video-in tinggal ngeditnya itu kita bisa ngedit secara otomatis dengan namanya AI Editor artificial intelligence jadi bawaannya kak? bawaan dari aplikasinya aplikasinya udah ada update-an kalau punya DJI Mimo di update aja nah itu ada AI Editornya bisa ngedit hasil konten dari Pocket 2 atau Osmo yang lain ya lalu dia ngeditnya misalnya anggaplah kita rata-rata satu footage-nya itu anggaplah 15 detik nah dia itu meng-cutnya itu udah dia yang ngatur sendiri oke sesuai dari mungkin lagu transisi juga dia yang ngatur udah dapet lagu juga? iya dia yang ngotong-ngotong sendiri ya jadi kita tinggal pilih aja tema mana yang mau kita ambil lalu kalau kita nggak suka sama outputnya kita masih bisa ngedit lagi per per klip kita edit lagi oh yang ini potongannya geser lagi masih bisa oh masih bisa jadi ngga bener-bener misalkan out full auto ngga langsung bener-bener dari dia kayak gini itu salah satu cara oke salah satu cara eh cara yang kedua lagi adalah ini bener-bener fully otomatis kita memilih preset dulu ibaratnya ada yang namanya story mode story mode itu ada 15 tema kalau nggak salah lalu ada yang custom satu kita misalnya pilih salah satu tema namanya fashion disitu udah dikasih tau suruh ngerekam berapa detik berapa detik selama berapa kali rekam lalu otomatis dia akan mengedit dan jadiin dalam hitungan detik langsung tinggal di share 15 detik video biasanya untuk story gitu bisa oh gitu namanya story mode sekarang jaman sekarang berarti kita kalau pengen punya video yang bagus nggak perlu pusing lagi lah ya nggak perlu edit-edit kan kadang harusnya editnya tuh yang ribet-ribet tuh kan belajar lagi kendalanya biasanya disitu suka pusing ya kak yang sebenarnya pengennya simple-simple aja jadi dari si aplikasinya dari DJI Mimo ini sudah nyediain ya kan namanya AI ya AI editor dan itu free? free free ya nggak berbayar ya nggak berbayar oke ada yang nanya lagi nih apa tuh ada pertanyaan lagi itu untuk liputan malam muncul noise nggak jadi gini noise itu sebenarnya kamera apapun tergantung dari settingannya ya cuman by default kalau kita semuanya itu auto jelas ada limitasinya kalau kita mau liputan malam misalnya temen-temen ada yang Riko reporter ya mungkin di lapangan kalau kameranya anggaplah utamanya kamera utamanya lagi baterainya habis ini bisa dijadikan opsi tapi kamera profesional pun kalau untuk liputan malam tetap harus butuh yang namanya flash which is lighting tambahan nggak mungkin sebuah kamera itu capable akan hal yang sedrastis itu even kamera yang mahal pun yang punya ISO sampai besar juga nggak nggak capable untuk itu jadi ini bisa dibilang kalau untuk orang-orang yang profesional sebagai secondary camera untuk darurat untuk vlogging ini oke-oke aja tapi kalau extreme usage kayak misalnya malam harus ini jadi kamera utama saya rasa ini bukan tujuannya ke sana karena ini arahnya lebih ke apa ya casual usage ya oke walaupun ada kapabilitas untuk ke arah sana profesional tapi tetap kita masih membuatnya dia jadi casual aja dulu ya takutnya nanti kalau kita mencap oke nih buat profesional bisa menggantikan mirrorless misalnya nggak bisa karena beda karena masing-masing sudah beda-beda lah ya nggak bisa satu barang itu semua yang bisa bikin semuanya itu nggak bisa lah ya iya nggak bisa ini ada yang nanya lagi nih apa tuh gue Tarsa bisa instagram live kalau youtube jadi gini yang dia live itu live itu DJI emang klaim bisa live cuma harus di connect ke handphone ya yang jelas jadi dari aplikasi ya live streaming cuma bukan ke instagram biasanya ke facebook sama youtube yang kita comment yang kita pakai biasanya itu ada sih sosial media dari Cina lain yang kedua itu yang kita nggak pakai tapi itu bisa juga nah cuman saya belum coba itu kalau nggak salah harus require update software dulu yang pertama yang kedua ya harus di koneksikan secara langsung ya secara langsung jadi bukan ininya doang nih bukan device-nya doang nggak bisa device-nya doang harus ada penghubungnya karena handphone itu sebagai data ya untuk datanya jadi seperti itu dan instagram itu kenapa nggak ada yang bisa kamera pocket atau kamera action yang lainnya kenapa belum bisa untuk live di instagram karena instagram mempunyai jalur RTMP yang berbeda jadi bahasanya berbeda tidak bisa di belum ada yang belum terbaca belum dikasih akses selama instagram untuk bebas lu bisa live streaming nggak iya jadi ibaratnya nih masih ada celah nih ya kan iya menunggu untuk apakah akan ada yang bisa menghubungkannya sampai sekarang pasti kita butuh third party capture card kayak gitu-gitu perlu ya perlu device lagi lah jadi intinya nggak cuma handphone sama kameranya kameranya aja oh ya Kak Bijak mau disampaikan oke jangan lupa belinya di sini ya di DOS ya bergaransi resmi jadi jangan beli di luar sana yang garansinya belum jelas oke garansinya belum jelas kalau rusak bingung mau di upra kemana oke jadi stay safe at home yang bekerja di rumah ataupun ke kantor tetap double proteksi kita ketemu lagi di era yang normal berikutnya oke kayaknya segitu aja ya untuk kali ini kita undur diri ya sahabat DOS saya Ana saya BJ dari DJI pamit dadah thank you jangan lupa belanja di DOS daaaah terima kasih terima kasih terima kasih